Ini ada game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiada. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Ayo, kita percaya kalian, kalian bisa. Pak Menpora disini, Residen nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, gak bisa diinjep ini. Jangan meluat, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on, come on! Kita melihat tadi ketua PSSI ada di ruang ganti untuk memberikan semangat pada para pemain. Waktu saya melihat ini di post oleh Pak Erick, saya mendapat sense, wah ini memang timnas lagi drop banget nih. Karena dalam ajakan Pak, ayo, ayo kelihatan sekali mereka down sih. Bung Budi bisa merasakan hal yang sama gak? Ya, benar seperti itu. Biasanya kalau, jangankan kita setelah selesai ya kalah itu. Ketika kita main, mungkin yang kayak kemarin itu goal kita di anulir, itu kita sebenarnya sudah drop. Itu membangkitkan lagi itu memang butuh waktu, butuh proses. Jadi ketika itu goal, Ferrari kemudian di, apa, di far itu, terus kemudian batal, itu aja sudah pasti. Itu pasti drop mereka. Mereka pasti ini. Makanya saya ada, nanti kalau gak konsentrasi pasti ada kebebolan ini. Eh tahu-tahu, belum, gak lama kemudian kita belum selesai ngomong, berapa menit kita kebebolan. Nah itulah, makanya mental untuk di up lagi itu kita butuh proses yang ada waktu, gitu loh. Apalagi kalau kita kalah, kalah gini, kalah, apalagi kalahnya itu menyakitkan. Sebenarnya kita bisa menang. Waduh, itu berapa, ini sudah masih terbayang. Sebagai yang pernah main di timnas itu sesuatu yang sangat normal ya. Iya, normal, normal seperti itu. Kalau saya ingin juga mengulang apa yang dikatakan oleh STI, waktu di press conference dia bilang, jujur sulit bagi kami untuk laga besok, maksudnya malam nanti ya. Apalagi fisik dan mental kami juga terkuras di laga lawan Uzbekistan. Jadi kami fokus pada pemulihan fisik dan mental. Dan itu akan jadi penentu bagaimana hasil pertandingan melawan Irak. Jadi STI sendiri melihat recovery atau untuk bermain baik nanti malam itu faktornya di mental. Jadi bukan lagi soal strategi-strategi, go cek sana, go cek sini, tapi mental drop itu nggak boleh ada lagi. Ya problemnya memang itu kalau bicara statistik ya, kita Irak itu imbang. Dari semua sisi ya, 7 gol sama-sama 7 gol mengawali dengan kekalahan 0-2, mengakhiri dengan kekalahan 0-2, sama semuanya. Tapi mentalnya mungkin yang main di luar negeri 6, kita 6, sama semua. Nah ini kan partai penentuan, itu mental yang akan sangat berpengaruh di pertandingan ini. Mungkin Rizky Rido hilang, tapi kalau kita mental kuat, itu akan kemudian bisa mengalahkan hilangnya Rizky Rido. Karena itu menurut saya ya, para pemain malam ini ya STI lah, selalu tetap yakin kita bisa menang. Dan mungkin rasanya, jangan sampai baru mulai pertandingan, udah mulai ada wasit yang far-far, cek far. Habis itu cek far lagi, itu udah apa sih? Ah bete, ya elah here we go again. Itu kita yang jadi nonton bola juga, ya elah nih far. Yang rusak konsentrasi. Iya. Enggak, tapi kalau menguntungkan kita gimana? Bagus. Alhamdulillah. Tapi biasanya gini, biasanya gini. Jadi pemain ini, untuk pertandingan terakhir, ini kan terakhir ya. Itu biasanya sebenarnya nggak butuh untuk strategi, untuk latihan, sebenarnya nggak butuh. Betul. Yang dikulihkan adalah bagaimana psikologi pemain ini bisa bangkit. Jadi ya, dimotivasi supaya bisa bangkit bagaimana. Kalau untuk latihan, saya rasa sudah cukup lah. Apalagi terakhir pertandingan yang sangat menentukan, yang mental kita agak sedikit turun. Itu hanya motivasi. Motivasi yang bisa membangkitkan mental. Plus yang harus hati-hati buat kita adalah, 3 dari 7 golnya Irak itu dari penalti. Maka kita harus hati-hati juga nih, di area kotak penalti. Itu kan yang menendang Ali Jasem. 3 gol Ali Jasem sebagai top scorer semuanya dari penalti. Jadi ini yang harus juga diantisipasi oleh tim kita di pertandingan ini. Tapi kalau melihat semangat dan sebagainya, ya kita moga-moga kita bisa comeback. Yang pasti kalau kita unggul duluan, cetak gol duluan, kita menang. Karena itu faktanya di Piala Asia ini kan, seperti itu. Kita cetak gol duluan, kita menang. Enggak, itu cocokologi. Enggak, kebetulan kan. Setiap game itu berbeda. Setiap game itu berbeda. Gue sih gak peduli mau ketinggalan 1-0. Kita menang. Pokoknya menang. Saya tadi bicara di selah-selah jeda. Saya tanya sama Coach Asin, pasti menang lawan Irak. Bener ya? Iya, bener. Awas loh kalau ada soal far, 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 terus kita jadi kalah. Enggak ada kalau-kalau kita menang. Enggak perlu ke Paris, nanti aja ke Paris. Atau kita menang gara-gara far malam ini. Bagaimana? Menang kan dalam arti bisa extra time dan lain-lain. Karena gue, gue lebih suka ketemu Irak daripada Jepang. Betul. Oh iya. Dari sisi selain permainan, mereka skill individu dan kita udah pernah bantai Yodanya. The point is, coba main tenang lah. Nah, lawan Uzbek kita pegang bola 3 detik aja gak bisa. Betul, betul. Itu sih memang kelihatan di awal tuh memang serangan. Kita banyak diuntungkan juga dengan gol-gol di Uzbek kalau kita mau jujur. Waktu itu banyak kena apa? 6 kali kita tiang. Jadi, but sekali drop is oke. Kita akan bangkit lagi. Amin. Bapak-bapak sekalian, sebelum saya menutup perjubahan kita malam hari ini, saya ingin memberikan kesempatan dulu pada Ralf untuk menumpahkan unek-uneknya. Nah, kita kan nonton event Rosi ini selalu talk show-nya soal politik. Jarang-jarang benar-benar ngupas soal bola. Hanya karena Kamis malam itu mendebarkan soal bola. Tetapi ini kan timnas yang pria. Jadi, sebagai sesama perempuan, Tolong, Anda katakan bahwa juga harus disiarkan secara nasional timnas putri kalau main. Ayo. Oh iya, kalau soal faktor itu saya mohon. Ya. Karena dari pengalaman AFF tahun kemarin, saya nonton TV-nya yang kita kalahkan Kamboja 41 segala macam, saya lihatnya dari TV Kamboja. Bukan dari TV lokal. Ini timnas putri kan? Timnas putri. Tapi dengan situasi sekarang, karena kita tuan rumah, kita AFC, saya rasa sudah pasti akan disiarkan. Dan saya juga minta kepada penonton, karena kebetulan saya dapat informasi di Bali itu tiketnya gratis. Tinggal masuk, tinggal mendaftarkan diri, datanglah dukung. Karena main betul-betul... Mainnya di Bali? Mainnya di Bali. Tanggal 6. 6 lawan Filipina. Mei. 6 Filipina, tanggal 9 lawan South Korea, 12 lawan North Korea. Nah itu dua yang terakhir itu berat. Kita harus mulai kalahkan Filipina dulu. Kalau kita kalahkan Filipina, ya kita hanya bisa berdoa, siapa tahu kita bisa. Jadi malam hari ini kita juga punya pesan yang sangat kuat, tidak saja mengirimkan harapan untuk timnas Indonesia, mendapatkan tiket olimpiade. Tapi juga kita harus juga sama hebohnya, hei para supporter, untuk timnas Putri. Jangan laki doang yang lu kasih support. Keluannya juga berprestasi. Ya Ralf, oke. So far please do your magic, untuk bisa membuat Indonesia berdoa tiket olimpiade.